cuma pakai 1 kg tepung terigu bisa menghasilkan 100 bijis disoles hasilnya gemoy-gemoy banget loh teman-teman kulitnya anti sobek dan lentur jadi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya yuk simak videonya sampai selesai pertama-tama kita panaskan sedikit minyak dulu ya teman-teman kemudian kita tumis bawang merah sampai wangi ini kira-kira 6-7 siung bawang merah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya bagi yang udah terima kasih banyak selanjutnya disini aku masukkan kentang dan wartel yang udah dikukus dulu ya teman-teman kemudian kita potong dadu kemudian kita tambahkan seasoningnya disini aku pakai 2 bungkus lada bubuk kemudian tambahkan 3 sendok makan kaldu bubuk kita aduk dulu kemudian tambahkan juga 2 sendok makan garam tambahkan juga 3 sendok makan gula pasir supaya lebih gurih ini bisa untuk pengganti micin ya teman-teman dan juga larutan tepung terigu disini aku pakai sekitar 500 ml air ditambah dengan 5 sendok makan terigu supaya lebih creamy kemudian kita aduk rata dan dimasak sampai adonannya ini agak mengental ya teman-teman nah ini udah matang ya teman-teman kita sisikan dulu dan biarkan dingin selanjutnya kita siapkan 1 kg terigu tapi disini karena wadahnya kecil kita bagi 2 dulu ya teman-teman aku pakai 500 gr terigu protein yang sedang tambahkan 5 sendok makan tepung tapioca dan kita campur dengan air sebanyak 1,5 liter tapi kita masukkan secara bertahap kita aduk dengan whisker seperti ini supaya lebih cepat larutnya ya teman-teman karena airnya kita masukkan bertahap jadi kalau masih kental bisa kita tambahkan lagi tujuannya supaya nanti adonannya tidak keenceran ya teman-teman nah supaya lebih cepat halusnya kita saring aja adonannya nah setelah disaring kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir ini kalau kulitnya mau manis ya teman-teman kalau tidak mau manis bisa di skip kemudian tambahkan 1 butir telur kemudian kita aduk rata selanjutnya disini kita tambahkan setengah sendok makan garam dan setengah sendok makan kaldu bubuk kita aduk lagi sampai tercampur rata nah ini untuk kulitnya adonannya udah bagus tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental jadi untuk sisa tepungnya 500 gram lagi teman-teman bisa kalikan 2 aja dari resep yang tadi kemudian kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya lebih lileks nah kemudian setelah 30 menit kita panaskan teflon dan kita olesi tipis-tipis dengan minyak goreng kemudian kita tuang satu centok adonan seperti ini ya teman-teman kita ratakan kita harus gunakan teflon yang anti-laked ya teman-teman nah kalau misalnya belum rata kita bisa tambahkan aja seperti ini adonannya nah kalau udah matang kulit risol akan terlepas sendiri dari teflon seperti ini ya teman-teman kemudian kita pindahkan ke wadah lain nah kalau adonannya bagus biasanya kulit risolnya akan lentur dan tidak mudah sobek seperti ini kalau kita angkat dan kita pindahkan nah ini kulit risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman teman-teman bisa lihat sendiri lentur dan tidak mudah sobek kemudian kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi ambil satu sendok kemudian kita lipat seperti yang ada di video ya teman-teman nah kira-kira hasilnya seperti ini kemudian lakukan sampai selesai kalau udah selesai saatnya kita baluri dengan tepung roti ya teman-teman disini aku udah siapkan larutan tepung terigu kita celupkan di solesnya dan baluri dengan tepung panir nah kira-kira hasilnya seperti ini kemudian kita lakukan sampai selesai nah ini 100 picis risolnya udah selesai kita buat ya teman-teman selanjutnya kita panaskan minyak udah langsung aja kita goreng selain digoreng langsung teman-teman juga bisa jadikan frozen food ya teman-teman kalau di frozen ini bisa tahan sampai satu bulan ini dijamin insya Allah tidak akan mudah bocor dan sobek ya teman-teman saat digoreng dan jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata dan kalau udah golden brown saatnya diangkat dan sajikan nah gimana teman-teman mudah banget kan cara buatnya semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya jangan lupa subscribe like, share, dan komen dan assalamualaikum selamat menikmati saya mau berbagi resep ide jualan lagi hari ini aku mau bikin disole seribuan cukup tambahkan satu bahan ini aja dijamin kulitnya lentur dan anti sobek kita tunggu berlama-lama yuk langsung aja kita ke cara pembuatan pertama kita panaskan sedikit minyak goreng kemudian kita tumis 3 siung bawang merah yang sudah diiris kita tumis sampai wangi setelah wangi kita masukkan 100 gram wortel yang sudah dikukus kira-kira ini kita pakai 1 batang wortel ukuran besar ya teman-teman kemudian juga 150 gram kentang yang sudah dikukus jadi kentang dan wortelnya sudah dalam keadaan empuk kemudian kita aduk rata selanjutnya kita tambahkan seasoning yaitu setengah sendok makan lada bubuk kemudian setengah sendok teh garam selanjutnya kita aduk rata supaya lebih creamy kita tambahkan 200 ml larutan terigu kemudian kita aduk ya teman-teman kita masak sampai mengental setelah itu kita tambahkan juga setengah sendok makan kaldu bubuk kemudian kita aduk rata dan kita masak sampai matang nah kalau sudah matang seperti ini kita angkat dan biarkan dingin lanjut kita buat untuk bahan kulitnya siapkan wadah bersih kemudian masukkan 30 sendok makan tepung terigu sendoknya tidak terlalu munjung ya teman-teman makan juga 5 sendok makan tepung tapioca kemudian tambahkan juga 5 sendok makan gula pasir untuk gula pasir ini opsional ya teman-teman kalau tidak mau manis bisa di skip aja kemudian tambahkan setengah sendok teh garam kemudian masukkan 700 ml air kita masukkan bertahap sambil diaduk untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing kurang dari 700 ml ataupun bisa lebih kemudian kita aduk ya teman-teman oh iya bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini bisa di subscribe dulu dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya bagi yang muda terima kasih banyak supaya hasilnya mulus dan halus terus kita saring setelah disaring tambahkan 1 butir telur suhu ruang kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata setelah tercampur rata kita tutup dan diamkan 30 menit sampai adonannya relax untuk bahan selanjutnya siapkan 7 sendok makan tepung terigo kemudian tambahkan sedikit garam kemudian tambahkan air 300 ml dan kita aduk rata nah ini untuk baluran terakhir ya teman-teman kemudian kita tambahkan juga 250 gram tepung panir nah ini sudah 30 menit dan adonan sudah relax sejak untuk dicetak jangan lupa diaduk dulu kemudian kita panaskan teflon dan olesi minyak goreng tipis-tipis kita gunakan api kecil ya teman-teman kemudian ambil 1 sendok sayur adonan seperti ini kemudian kita ratakan kemudian kita biarkan matang sampai nanti kulit risolnya terlepas sendiri dari teflon nah kalau sudah terlepas seperti ini berarti sudah matang dan bisa kita pindahkan ke wadah bersih nah kemudian lanjut kita lakukan sampai selesai nah ini teman-teman bisa lihat sendiri kulitnya lentur dan anti sobet kalau teman-teman ikuti resepnya dari awal tanpa di skip insya Allah akan berhasil 100% kulit risol ini bisa kita gunakan timbal balik ya teman-teman kalau mau yang di luarnya halus berarti yang berpori di dalam atau sebaliknya kemudian langsung aja kita isi dengan 1 sendok adonan seperti ini dan kemudian kita lipat seperti yang ada di video nah kira-kira hasil seperti ini kemudian kita lakukan sampai selesai bye-bye nah kalau sudah selesai kita lipat langsung aja kita baluri dengan tepung basah dan tepung panir selamat menikmati kalau untuk trozen dan dijual bisa di packing bisa di packing dengan mika seperti ini ya teman-teman bisa tahan sampai 1 bulan silahkan disimpan di freezer dengan wadah yang tertutup nah sekian dulu ya teman-teman untuk resep di sekolah hari ini semoga teman-teman suka resepnya dan sampai jumpa di resep berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum